Saudara Anis Rashid Baswedan dan Saudara Abdul Mohamim Iskandar. Pelantikan Presiden Prabowo Subianto periode 2024 hingga 2029 mencuri perhatian dengan sikap hormat Anis Baswedan. Dalam momen bersejarah itu, Anis menunjukkan respek kepada Prabowo saat namanya disapa secara khusus. Suara tepuk tangan meriah pun mengemuruh saat nama mereka disebut. Saat dipanggil, Anis tak ragu untuk berdiri dari kursinya. Dalam sekejap, ia mengatupkan kedua tangannya di depan dada, sebuah gestur yang menggambarkan rasa hormat yang mendalam. Prabowo menyebut Anis dan Abdul Mohamim Iskandar dalam pidato, membuat suasana penuh kehangatan dan hormat. Momen tersebut memperlihatkan simbol harmoni politik meskipun Anis sempat menjadi rival dalam pemilihan presiden. Pelantikan turut dihadiri oleh tokoh penting, termasuk mantan Presiden Jokowi, Maruf Amin, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Megawati Soekarnoputri absen karena kondisi kesehatan setelah kunjungan dari Uzbekistan beberapa waktu lalu. Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka Kini resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029. Keduanya resmi menjadi menjadi Presiden dan Wakil Presiden setelah dilantik di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta pada Minggu, 20 Oktober 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.